Intro Menjelang, menjadi topik dialog kita di Dialog Jurnal Pagi Dan sudah ada telepon yang sudah menghubungi kami Melalui jalur telepon ada Bapak Marolop di Jakarta Selamat pagi Pak Marolop Ya selamat pagi Ya silahkan Pak Marolop Ini ada pertanyaan saja satu ini Tadi Pak, dari yang kita di PR ya Pak Pak Daniel Pagi Pak Marolop Ya pagi Tadi kan selalu dibilang tentang pengaturan ya Kalau kesimpulan, inilah kesan saya bahwa selama ini Tidak ada pengaturan tentang cantrang Kan keinginan dari masyarakat Melayang kan inginnya pengaturan Bukan pelarangan Berarti Dari situ saya ambil kesimpulan aja Berarti belum ada pengaturan selama ini Sehingga terjadi Penggunaan Cantrang Secara Tidak ramah lingkungan lah istilahnya Nah itu satu Yang kedua Ini bersifat Bersifat Pernyataan aja ya Yang kedua Saya melihatnya mungkin Mungkin ini ya Saya juga gak tahu di lapangan seperti apa Tapi yang Seperti kebijakan Saya ingat dulu itu tahun 2009 ya 2009 atau 2008 Kebijakan tentang Ini Pengalian Apa Minyak tanah ke Ini ya Ke apa Gas yang 3 kilo itu Ya LPG Nah disitu terjadi gagap Budaya ya Budaya Dari yang biasa menggunakan minyak tanah Ya kan Kemudian menggunakan Gas Sehingga terjadi Artinya Pak Maralom Menurut Anda ini adalah Hanya culture shock saja Ataupun mungkin Ya pasti ada culture shock Pasti Menjadi sebuah hal yang sementara saja Atau seperti apa Pak Maralom Menurut Anda Jadi ini bisa Sifatnya sementara ya Sifatnya sementara Hanya memang saya Datang informasi Yang tadi saya ikuti perbicaraan Sepertinya pemerintah ini Punya keterbatasan Baik entah sumber daya Ya sumber daya Uang Dana Maupun manusia Untuk Mendistribusikan Alat-alat pengganti ini Nah Baik Jadi itu saja Baik Oke ya Pak Maralom Kami sudah menangkap maksud Anda Selamat pagi Baik terima kasih Pak Maralom Ya Ini culture shock saja Menurut Anda Dan mungkin akan terjadi sementara Ya gimana culture shock Kalau urusannya konkret Urusan perut Emang anak-anak nelayan Gak mau Sekolah Oke Gitu Dan konkret loh Sekarang ini Menjadi nelayan Sama dengan menjadi penjahat Diuber-uber oleh polisi Ditangkap Di penjara Oke Upaya lebih intens Yang akan dilakukan oleh komisi 4 Dengan KKP Seperti apa Pak Daniel Meskipun saya sih Udah agak frustasi ya Tiga tahun ya Cuma kan Desakan nelayan Gak berhenti-henti nih Selama tiga tahun ini Kan kita juga Tidak bisa membiarkan Jadi kita dorong Fair aja deh Kita dorong Kita bentuk Tim independen terpadu Yang terdiri dari pemerintah Ya Ibu Susi boleh disitu Terdiri dari pemerintah Dari nelayan Dari para ahli Berbagai kampus ya Yang teruji Dari seluruh stakeholder Karena yang Cantran itu hanya salah satu Kebijakan yang kita bahas Tetapi banyak kebijakan Ibu Susi Juga menghancurkan Jadi Ibu Susi Kebijakan itu menghancurkan Mulai dari hulu Sampai hilir Gitu Kita bahas tim Independen terpadu ini Adalah tugasnya Mengkaji seluruh kebijakan Yang menimbul Yang di Bukan dianggap Faktanya menimbulkan Kehancuran perikanan nasional Sesuai Dengan Undang-undang Harus ada kajian Harus macem-macem Sesuai dengan fakta lapangan Yang paling penting Gitu kan Termasuk Persoan lingkungan Menjadi konsen kita Setelah ada kajian Ya kita hasilkan Kebijakan Yang benar-benar Bisa membuat Pelayan sejahtera Bisa membuat Perikanan nasional Menjadi jaya Menjadi negara maritim Yang menjadi visinya Besar presiden Itu benar-benar terwujud Pada saat yang sama Kita juga Menjamin Lingkungan lestari Gitu saja Tapi gak berani Ibu susinya Pada Daniel Sebetulnya saya sebagai orang Yang sangat awam Dalam dunia perikanan Membayangkan bagaimana Teknisnya bagaimana Cantrang ini Menangkap seluruh biota Ataupun ikan Yang ada Sampai dasar laut Ini kemudian Sampai Apa namanya Menuju Ke area Apa namanya Karang Gitu ya Gitu ya Ya banyak Memang Ya Saya Sebagai orang Alam pun Membayangkan ini menjadi Satu alat tangkap Yang tidak Ramah lingkungan Gitu Ya karena Bagaimana ini bisa menjadi Satu hal yang Banyak kebohongan Kebohongan yang Kalau Melayan denger Lucu Ya Bohongnya itu jelas banget Cuma banyak orang Ngawam gak paham Baik Yang katanya Cantrang Hadin 200 km Ya Mas 200 km itu Baik Setengah pulau Jawa Kita lihat mungkin Mungkin akan ada komunikasi Lebih intens dengan KKP Setelah ini Baik Pak Daniel Terima kasih sudah Terima kasih sudah hadir Sampai jumpa Pak Daniel Terima kasih Dan Pemirsa tetap di Jurnal Pagi Kami akan segera kembali Dengan informasi menarik lainnya Terima kasih